hai oke oke ada satu teman-teman alamak penten do coy Halo people Whatsapp guys balik lagi sama gue Dharma disini di Kidzare Project oke teman-teman teman-teman hari ini kita bakal coba ngegaca ya untuk event guy get 8 teman-teman tapi sebelum itu gue bakal ngeklaim-klaim dulu reward-reward harian arena ya teman-teman ya dan juga mau ngegaca untuk special summon teman-teman di sini kayaknya gue udah nabung sekitar 10 ya untuk tiket special summon teman-teman jadi kita bakal coba ngegaca aja pertama-tama untuk special summon dulu kali ya 13 Oke satu-satu dulu teman-teman kali aja wangi ya satu yang pertama satu yang kedua satu yang ketiga bau semua teman-teman ini 10 kali gaca kali aja dapat salah satu ninja SP ini teman-teman gue berharap sih Naruto ya Naruto sixpad atau enggak Minato kubi teman-teman jebret kan kita lihat animasinya dulu teman-teman Oke sabar ya 10 kali drone seenggaknya ada yang warna ungu bergoyang dulu gitu jebret Oke Oke ada satu teman-teman teman-teman alhamma pentendo coy ampas ya teman-teman ya ampas ampas Oke sebentar kita bakal coba cek-cek dulu kali aja bisa dapetin beberapa Scroll merah ya teman-temannya Oke sekarang kita cek dulu untuk formasi D kelima teman-teman formasinya masih sama ya ya cimon taruh aja di baris belakang teman-teman ini ini dan juga ini sama ini ya temen-temen ya untuk skillnya seperti itu terus ininya bisa kalian pakai healing Scroll hidup lagi dan juga setun temen-temen terus untuk kucinose nya kalian bisa bikin man pilih manda dan juga agama punta ya kalau misalnya nanti enggak berhasil berhasil kalian bisa pakai kucinose yang itu yang bisa hidup lagi temen-temen Oke masih gagal kita spam dulu ya beberapa kali temen-temen Oke masih gagal lagi Oke berhasil ya itu udah bener-bener bagus banget sini kayak cimen gue suka loh teman-teman amani karakter ini soalnya kuat banget temen-temen Oke kita coba nge-gacha aja ya gacha itu masih kurang tujuh kali lagi temen-temen ini gue punya dua AP class besok dapet dua ya 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 kita coba aja lah nge-gacha dulu ya temen-temen semoga langsung dapat atau nabung dulu sampai 350 kali ya kalau 350 750 itu kita kurang 250 ya 250k ada nggak ya Coba kita cek dulu temen-temen ada ingot-ingot gratisan senilai segitu enggak sih kita klaim dapet 200 lumayan banget disini enggak ada ya temen-temen ya ya kita coba Scroll gacha dulu sekali lagi ya Alah ampas satu kali kita bisa special sama nih teman-teman kita tahu tadi mana ya ok jadi suara juara bikin daun-nya membersihkan berdasarkan lembauti kalau kita gajah aja langsung teman-teman kalian aja dapat ingot atau langsung dapat gaya kita gajah aja 10 kali dan besok itu pasti banget kita dapat GHC money temen-temennya Oke langsung aja kita gajah 10 kali full untuk event gaji berapa apa coy berapa apa semua ya rewardnya teman-teman sulit banget sekarang pitinya coy kita tujuh kali gajah lagi bisa dapat GHC money dan besok itu pertama kita bisa dapat dua dari gratisan terus kita dapat satu lagi dari event yang ini ini teman-teman kalau bisa bisa tiga terus disini ya kita bisa dapat satu lagi untuk GHC money bintang 14 edi level 14 berarti kita total bisa dapat tempat secara gratisan lagi teman-teman dan untuk ininya ya berarti kurang sekitar ya 1500 sih 1500 ya cukup banget teman-teman ini gua nggak bakal pakai semuanya ya untuk ingot soalnya nabung ingot untuk next banner gue berharap next banner itu balik lagi ke obito six peta teman-teman ya biar seenggaknya gue punya hero tier bagus dulu dibuat di arena ini teman-teman saya di arena ini kalau misalnya enggak punya itu agak berat sih itu peringkat 16 Coba kita mengamankan tingkat dulu ya temen-temen kita coba ngalahin dia kali ya kali aja menang temen-temen Oke kita tonton dulu teman-teman nice one satu narutonya ketahun temen-temen gua nggak bisa langsung ultimate ya kebetulan wow stun coy masih aman nggak bisa hidup lagi-lagi ya karena itu teman-teman kena kena efek pasif nggak bisa hidup lagi Oke hilang dulu jadet norto gua pasifnya nggak aktif lagi jadet 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 oke ultimate yang pertama teman-teman oke penuh lagi darahnya nice one mantap jadet 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 nombong buntanya oke sasukenya mati ya temen-temen nih nggak tahu logo dia pakai ini kucinose yang ini lagi atau enggak ya temen-temen wah masih penuh udaranya kasih kita masih ada pasif doce nggak ya waduh pada pasif doce lagi makasih Kakak singgah guna banget coy suri-surin angkosurin teleponnya oke norto siapa tingulti kayaknya musuh tinggi lebih cepet daripada gue atau namanya emas aman norto gua bisa ultimate Minato gua bisa ultimate Wah Minato gua untung belum mati wah mati coy Wah gila oke kucinose nice one Minato hidup langsung ulti matiin dulu beberapa ninjanya nanti dihidupin kucinose lagi temen-temen satu ya cebret mati dua hidupin lagi dihidupin gai lagi Oke Naruto kita ultimate teman-teman semoga aja ada efek untuk matiin healing ya healing band ya Oke sasukenya kena healing band teman-teman nggak bisa dihidupin lagi jadinya sasukenya kita masih ada pasif Naruto Wah healing band tadi ya kira-kira kira-kira narutonya masih bisa hidup lagi temen-temen oke hidup lagi nice one minatonya mati si siapa namanya hobbitonya masih ada pasif ya pasif Naruto temen-temen gainya nggak ada pasif nice Wah kode muncul ya padahal tadi kakak siku udah mati dari awal temen-temen Oke Minato kita hidup dia hidupin ga ini pasti Oh enggak ya kenapa dia hidupinnya itu nggak ditaruh di posisi kedua gitu ya malah di posisi terakhir teman-teman nice one waduh waduh kalah dong ini kalah nih temen-temen nih penuh banget darahnya asli waduh kalah coy kenapa dia bisa muncul lagi ya ah nggak ngerti gua kok dia bisa muncul lagi temen-temen ya kayaknya kan tadi nggak nggak ada kucing kakak si gua nggak gunain kamu ikan skip kalah dong oke menang satu lumayan coba kita ngalahin lagi teman-teman 4200 nih kadang-kadang nggak enaknya gitu ya temen-temen gua pikir udah menang tiba-tiba sih itunya muncul muncul lagi siapa tuh namanya si minatonya muncul lagi dengan darah masih penuh gimana ns banget jubet 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 nice harusnya pasif ya kayaknya pasif ya temen-temen mantap ih pasifnya nggak ada nggak aktif loh ke setun obitonya ulti muset ke setun gua orang gua oke minatonya nggak bisa hidup lagi ya temen-temen tapi masih ada pasif dia jadinya masih bisa penuh lagi darahnya itu nggak tahu ya pasifnya dari siapa temen-temen mungkin dari obito ataupun juga dari Sasuke ya untuk pasif yang tadi jubet nice kayak di Hachimon kita ulti kalau ini bisa menangin ya temen-temen ya dari kombinasi skillnya sih bagus banget sih oke nice hidup lagi lagi narutonya nggak papa wah Naruto gua mati coy karena ultimate Naruto musuh lagi ya nggak bisa hidup lagi dong waduh berbahaya nih temen-temen nih gara-gara naruto tadi ultimate doang loh oke masih aman ya udah guna yang kucinose gua belum gunain kucinose ya teman-teman jadi ninja gua harusnya bisa hidup lagi kalau misalnya hidup guys sih bagus banget oke ulti lah nice one masih ada pasif dua-duanya temen-temen ya masih ada pasif coy aman-aman ada pasif gua nggak ngerti temen-temen kenapa kucinose gua nggak aktif ya kenapa kucinose gua nggak aktif coy asli loh asli teman-teman ini para sih gue bingung ya kadang-kadang kucinose nya aktif kadang-kadang nggak aktif gitu loh gimana ya asli temen-temen bingung nih kayaknya gua sil protek nggak buat si ini ya kayaknya lebih berguna dipakaian digairi save enggak berguna cok dipakai ke dia udah begini aja nah menangan kayaknya lebih bagus dipakai indigai sih soalnya ortogo itu cepat banget matinya toh oke ya mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini gue udah peringkat 14 besar kayaknya gua cuma ngincer sampai 16 besar dulu temen-temen teman-temen jadi kalau misalnya udah 16 besar gue itu bisa ikut eh ranking yang terakhir itu ya kita bisa championship di jam 20 di event ini jadi kemungkinan di hari api besok ya besok besok mungkin eh sekitar hari Kamis berarti ya Kamis-Kamis pagi itu udah ada muncul eventnya teman-teman sekitar jam 7 ya untuk pertarungan 16 besar semoga aja kita bisa ranking satu ataupun ranking 2 sih gue pengen itu ya teman-teman ya kalau nggak ranking 1 atau 2 soalnya kalau ranking 1 atau ranking 2 itu kalian bisa dapetin GHCmon lagi dan juga border ya teman-teman tapi kalau misalnya kalian bisa runner up atau top 3 top 4 kalian bisa dapetin ini ya GHCmon shard sebesar 40 bpc teman-teman bagus banget ya mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini ya jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman jika kalian suka sama videonya dan see you the next video goodbye if you want it bad you want it bad